Halo selamat datang di video Galastis, di video kali ini aku ingin membuat konten yang membahas tentang carrot block Cara untuk mendapatkan carrot block itu kalian harus naikin roll quest farmer level 5 Kemudian harvest pohon apapun yang rarity nya itu 21-40 Karena 21-40 itu banyak banget, jadi akan aku jadikan konten nanti Jadi kalian pasti akan lihat banyak video Galastis harvest pohon dan mencari carrot Di video kali ini, ini bagian dari mencari carrot ya Kalau dapet 1 carrot, itu udah langsung profit 30 WL Anggap aja 1 carrot ini 30 WL Kalau mau jual lebih mahal, itu bisa banget Apa sih yang gak bisa kan? Kalau kalian mau cari carrot, kalian cari aja di discord, jualnya disana itu bagus banget Discord ihemo the best Di sini, di video kali ini aku akan mengharvest pohon steel Karena Galastis itu sedang beli vending spot yang ada di quote chip kan ada steel kan Kemudian di block mo juga jualan steel Di best block juga jualan steel Jadi steel ini itu aku butuh banyak banget Cara untuk membuat steel itu gampang banget Cara untuk membuat steel itu Purple block Ditambah Portulis Portulis itu Portulis 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 Seed itu aku belinya itu harganya 9 per WL Kemarin-kemarin itu aku gampang ya Dapat 10 per WL 11 per WL Tapi karena semakin banyak yang buat steel 9 per WL itu udah jadi harga yang pas lah untuk saat ini Nanti akan aku jelaskan masalah profit Kita lanjut lagi Cara untuk membuat steel itu kan Portulis 9 per WL Seednya Kemudian purple block Itu 13 per WL Seednya Jadi yang aku lakukan itu membeli 2 jenis seed itu Portulis dan purple block Seed Sebenarnya purple block Seed itu Formable Dan portulis ini gampang ya cara buatnya Sebenarnya Portulis itu Cara buatnya itu Pakai Dugeon door Ditambah Dead spike seed Jadi Sebenarnya Kalau kalian mau buat Ya mulai dari Dugeon dan dead spike sih Kalau kalian mau langsung beli jadi Kayak galastis Langsung beli jadi portulis seed Itu agak kurang profitnya sebenarnya Tapi gak masalah Karena tujuan aku itu mencari carrot Cari carrot bukan mau profit dari jualan barang sebenarnya Dan menurut aku Ini pengamatan aku ya Profit dari jualan steel Itu profit di seednya Ketika kita harvest pohon Itu kan ada keluar seed kan Dan seednya itu juga lumayan banyak Jadi bisa profit Disini aku akan harvest pohon Pakai Fuel pack Ini item wajib lah ya Untuk harvest pohon yang mahal Kemudian DCS Kemudian Sorrow Itu aja sih Oh iya Aku lupa kasih liat growth scan Oke udah selesai growth scannya Disini kalau kita lihat Steelnya itu ada 2457 Jadi di satu word ini Itu ada 2457 pohon ya Kalau aku hitung pakai kalkulator Modalnya aku keluarin itu 462 WL Jadi modal aku itu 4DL62 WL Jadi 4DL62 WL Apakah bisa balik modal? Itu pertanyaannya kan Nantilah di akhir video kalian akan tahu Disini Ayo kita harvest Oh iya Cara aku itu gak harvest pakai UT gaya magplan ya Sebenarnya aku lebih suka harvest seperti ini Karena aku pengen tahu Ketika harvest pohon itu bisa dapat berapa Kalau kita lihat nih Satu blok Satu pohon bisa dapat 11 Bisa dapat 5 Bisa dapat 4 Dan menurut aku ini cukup bagus ya Kalau kita lihat Steel ini kan nih Nih aku coba kasih lihat ya ya Tadi aku bilangnya berapa? 9 per WL ya Berarti Anggaplah 9 dibagi 2 Setiap 4 pohon 4,5 pohon Itu artinya 1 WL Kita lihat 4 pohon itu bisa dapat berapa 4 pohon ya 1 ditambah 5 Ditambah 5 Ditambah 6 Cuman 17 Artinya Kalau aku mau profit Harus jual 17 per WL Oke Ini hitung kasar lah ya Tapi kalau mau hitung rata-rata Sebaiknya kita harvest semua pohon dulu Soalnya kan tadi itu cuman Ya ibarannya hitung kasar lah Disini harvest semua pohon Biar video ini gak terlalu kosong Disini aku ingin bacakan Apa yang bisa kita buat pakai steel Kenapa steel ini kok laku banget kan? Kalian penasaran gak sih? Kenapa di base block Kemudian di chip Di 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 block mall Atau di E.T Rata-rata banyak kok Di fending spot manapun Itu banyak yang jualan steel Sebenernya alasannya itu Karena steel ini bisa profit Nih profit Seed sih Kalau dari pandangan aku ya Ketika kita dapat seed Kalau dikumpulin Itu profit banyak Harga seednya itu kan juga mahal kan? Alasan kenapa seednya itu bisa mahal Itu karena Seednya itu Karena blocknya itu keras Karena blocknya itu keras Makanya jarang lah Ada yang mau farming steel Sebenernya steel ini farmable ya Kalau kalian mau tanam Kalian Mukul Kalian tanam Mukul tanam Mukul tanam Itu bisa banget Itu farmable Apalagi kalau kalian punya ances Budi block head Roll course level 10 Udah lah Itu udah pasti farmable lah Disini aku ingin kasih info Kenapa Steel ini kok bisa laku banget kan? Yang pertama Gold event Gold event itu Butuh Anomalizing Elegant ya Ketika mereka butuh Elegant Mau elegan apapun Mau yang Bonesaw Mau yang Cultivator Atau yang Scanner Atau yang Troll Troll Atau Bonesaw Atau Reliable Atau Apapun lah Intinya Anomalizing Itu butuh Steel block Kalau aku lihat di google Kalau aku lihat di Growtopia wiki Kemudian Kalau aku lihat Steel ini juga Berguna banget Untuk mass project Contohnya Seperti mass project Display block Itu butuh Steel Display block Itu Cara buatnya Steel Ditambah display block Jadi Ya memang Berguna banget Steel ini Kemudian Kalau aku lihat lagi Steel itu Kegunanya banyak banget Contohnya Kayak buat Golden block Golden block Itu Steel block Ditambah Yellow block Seed Jadi Golden block Juga Lebih mahal kan Daripada steel Steel ini Kalau aku lihat Di sellernya Itu kan Bloknya itu kan 20 per WL Sedangkan Golden block Itu sellernya Itu 10 per WL Lebih mahal Golden block kan Sebenernya Kalau aku mau Aku tinggal nge-break Dan jual Seed Atau Buat golden block Itu bisa banget Disini aku juga ingin kasih tau Kenapa steel ini Jadi tiba-tiba Laris manis kan Kalian tau gak sih Kenapa Di awal Januari Februari Di 2023 Steel ini Tiba-tiba Laris manis Kayak Tiba-tiba Semua orang Butuh steel Karena Kalau kalian Pernah lihat SBSB Yang suka Ngescam SB Sebenernya bukan ngescam Agak jahat Kalau bilang itu ngescam Kalau kalian sering Lihat SBSB Yang jualan Item yang mahal Ada satu item Yang namanya itu Mystery block Cara membuat mystery block Itu steel ditambah Discobal Jadi Discobal itu Sebenernya murah sih 10 atau 20 per WL Asitnya Itu aku pernah buat juga mystery block Gampang banget Steel ditambah Discobal Jadi Mereka buat mystery block Dan mereka itu jual 2 WL each Sebenernya Gak salah Salah sih Itu salah sih Ngescam Ngescam Ngan jatuh-jatuhnya Ya Yaudah lah Biarin lah Yang penting Jangan kena scam Aja kalian Kemudian Kalau aku lihat Steel itu juga Bisa mahal Karena ya Mas project biasa sih Contohnya kayak Password door Kemudian robot One dubstep Itu juga Cara buatnya Pakai steel Jadi steel ini Secara tidak langsung Ya memang Berguna banget Mau untuk event Mau untuk Guild Mau untuk mass project Belum lagi Kalau ada daily quest Atau Mau hias ward Atau untuk Kalau main ward Kayaknya jarang lah Ada yang pakai steel Untuk farming Kalian tau gak sih Kalau galastis Beli block Kemudian pukul Pakai set dewa Pakai set answers Booty block head Beli block Kemudian pukul aja Itu udah bisa profit Di video lain kali lah Akan aku tunjukin Disini aku ingin cari carrot Tapi masih belum dapat Dan udah 10 menit Mungkin videonya Akan aku cepatin Apakah di ward ini Bisa dapat carrot Atau tidak ya Oke disini aku udah harvest Semua pohon steel Dan disini aku dapat Satu carrot Kalian juga pasti Udah liat kan Sebenernya carrot ini Itu juga Hoki-hokian sih Bisa dapat Satu Bisa dapat Bisa gak dapat Intinya ya Carrot ini Hoki-hokian Aku ingatkan Sekali lagi Karena di video kali ini Dapat carrot Ya tepuk tangan Akhirnya bisa dapat Carrot dari steel Btw aku baru pertama kali ya Harvest pohon steel Dan dapat carrot Karena ya Roll quest aku Baru naik juga kan Baru upgrade Ke level 5 Dan disini aku ingin Hitung semua block Hitung berapa profit Satu ward ya Dengan model yang tadi Aku bilang Beli port Tulis itu Seednya itu 9 per WL Kemudian Purple block seed Itu 13 per WL Disini Tadi aku udah bilang kan Di awal video Modal aku Untuk satu ward ini Itu 460 WL Dan disini Kalau kita hitung Disini Jumlah block Itu ada 10742 Kalau dibagi 20 Kalau kalian gak tau Galastis itu Jual 20 per WL Di word chip Di block mode Di best block Semuanya aku Pukul rata 20 per WL Sebenernya harga Normalnya itu Masih bisa 17 18 19 Cuman aku Jual 20 Dan disini Aku udah hitung 10.000 Block itu Bisa dapat 537 Kalau dikurangi Dengan modal aku Itu bisa dapat Profit 77 WL Cuman dari block Jadi block itu Bisa profit 77 WL Kemudian Steel seed Itu dapat 187 Ini yang mahal Steel seed Kalian hitung Sendiri Aja lah ya Steel seed Itu bisa Dapat Berapa WL Kemudian Yang penting Itu Carrot Carrot Sudah dapat Satu Sudah langsung Profit Kemudian Disini Aku juga Tadi kan Pakai fuel pack Fuel pack Aku itu Tadi udah Kepakai 200 Dan disini Ada 129 Dikurangi 271 Berarti total Fuel pack Yang aku pakai Itu ada 271 Dibagi dengan Harganya itu 12 Per WL Jadi untuk Fuel pack Itu 22 WL Aku keluarin Dengan profit Yang menurut aku Ini Lumayan lah Harvest pohon Itu bisa dapat Satu DL Keatas Menurut kalian Gimana Apakah Steel ini Bagus atau Jelek Kalian coba Komen di bawah ya Mungkin Sekian dulu Untuk video kali ini Makasih Sudah nonton Video ini Sampai habis Kalau punya Pertanyaan Atau ada yang Kurang di video ini Kalian bisa Komen di bawah Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan Bye Bye